Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami Aydina Garden ya pada kesempatan kali ini kita akan bersama suhunya bersama masternya belajar kembali cara propagasi aglonima dan kesempatan kali ini kita lebih keren karena yang akan kita propagasi yang kita potong adalah aglonima dengan ukuran yang masih baby ya ini adalah harinjani golden dengan ukuran baby akan dipotong-potong oleh sehu master kita ini ukuran seperti ini sudah langsung dipotong oleh master kita ini kita lihat akarnya aktif banyak dan ruasnya sangat sangat mepet langsung saja kita akan potong bagian ruas yang akan dipotong oleh sehu kita ini nampak bahwa ruasnya sangat rapat sekali dan ini diperlukan ketelitian kecelian dalam menempatkan mata pisau karena kalau tidak hati-hati maka ruas yang pendek ini akan terpotong atau minimal kena daerah batang daripada daun yang ada di bawahnya ini sekali lagi kita memerlukan ketelitian dan kecelian dan tentunya menggunakan pisau yang sangat tajam untuk mengurangi area memar luka daripada potongan kecermatan diperlukan karena ini aglonima yang dipotong adalah aglonima yang masih baby tentu saja ruasnya tidak sangat pendek dan sangat rapat ya kita lihat master kita memotong tepat di bawah akar yang ada di atasnya ya sudah terpotong dan bagian atas membawa dua akar yang satu panjang dan yang satu agak pendek namun agarnya nampak putih dan aktif sudah potongan sudah berhasil dan selanjutnya luka bekas potongan kita tutupi dengan menggunakan incet orang Jawa bilang atau kapur sirih kapur sirih ini selain sangat murah dan mudah didapat juga sangat bermanfaat sekali dalam menutup luka kapur sirih ini sangat baik digunakan untuk propagasi karena ketika ditanam masih setia menempel di area bekas luka potongan iya dan setelah ditempel kali ini kita tunggu selama kurang lebih lima atau lima belas menit atau sampai nampak kering ini kita lihat tunasnya sekitar ada dua meskipun ruasnya juga tidak banyak ya kita sudah dapat dua potongan yakni bawah dan atas dan bisa dilihat bahwa potongannya sangat rapi dan sudah mendapat dua potongan yang akan kita semai sekali lagi memerlukan ketelitian dan kecelian dalam memotong bagian ruas daripada aglonima karena ini aglonima ukurannya baby masih kecil ruasnya sangat rapat dan selanjutnya setelah kering lukanya kita siapkan pot semai untuk kita tanam satu persatu kita siapkan medinya media khusus semai kita tancapkan dan hati-hati dalam penyemaian ini terutama melihat bagian akar daripada patang bagian atas karena akarnya masih mudah dan aktif dan jangan sampai akar terputus ketika menumpuk dan meratakan media dan bagian bonggol bawah juga ditutup dengan hati-hati agar akar yang ada tidak rusak dan inilah cara kita propagasi aglonima dengan ukuran baby perlu kedisiplinan perlu kehati-hatian dan kecelian dan sudah kita dapatkan semai an arinjani baby dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih